Syirik adalah dosa besar yang begitu berbahaya untuk kita. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan seluruh amal kebaikan kita menjadi sia-sia. Namun seringkali kita tak memperhatikan, bahkan menggampangkan semua tingkah laku kita padahal termasuk perbuatan syirik. Apa saja yang termasuk syirik besar? Secara umum, para ulama membagi syirik besar menjadi empat perbuatan. Pertama, syirik dalam doa. Loh, kok bisa ya? Berdoa tetapi justru terjerumus ke dalam kesirikan. Sekarang ini masih banyak orang yang berdoa tidak ditujukan kepada Allah. Tidak sedikit orang yang berdoa kepada jin, batu, ataupun dukun. Sebagian lagi berdoa dan memohon kepada jin-jin penunggu laut. Jin penunggu gunung guna meminta agar hasil tangkapan laut atau hasil pertanyaannya bisa melimpah ruah. Maka semua perbuatan ini tergolong perbuatan syirik akbar. Nah, mereka yang beribadah semata-mata untuk kepentingan dunia, maka dinamakan hamba dinar dan hamba dirham. Karena mereka yang disebut dalam hadis tersebut beramal untuk menggapai kekayaan dunia, bukan untuk mengharap wajah Allah. Maksudnya, beribadah dengan harapan mendapatkan pahala yang bisa dinikmatin untuk kehidupan yang kekal abadi. Adapun, orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Sekarang, kita bahas perbuatan yang termasuk syirik besar yang ketiga, yakni ada dalam kategori syirik ketaatan. Maksudnya, seseorang beribadah bukan untuk mentaati Allah, tetapi untuk mengikuti guru, hiyai, atau ustadz mereka. Misalnya, seorang ustadz menyuruh melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Allah dan nabinya. Sekarang ini, sering kita temui di sekitar kita suatu perkara yang sudah jelas dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah tentang keharaman atau kehalalannya, tetapi dibantah seseorang hanya berdasarkan pendapat ustadz ataupun kiyainya. Jadi, dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah dikalahkan dengan ucapan ustadz, kiyai, guru, atau syekhnya. Hati-hati dengan perbuatan seperti itu. Perhatikan firman Allah.